Selamat pagi Sobat Komunitas, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Mudah-mudahan semua diberi kesehatan Sehat walafiat, bisa bekerja dan bisa beraktifitas apapun Ya Sobat semuanya, pagi kali ini saya mau membuat Kentaki untuk anak-anak saya yang suka banget sama kentaki Buatan sendiri, tanpa MSG Kita ikuti bagaimana saya membuat kentaki di dapur saya Saya menggunakan beberapa bahan yang sangat sederhana Dan mudah untuk didapat di sini Di sini ada ayam, setengah kilo Sudah saya potong kecil-kecil Jadi saya buat kecil-kecil biar nanti rasanya merasuk sampai dalam Saya pakai yang mentok Terus kita siapkan bumbu-bumbunya Ada garam, bawang putih 2 siung Kunyit sedikit, sama ketumbar 1 sendok teh Untuk lumuran luarnya, nanti kita pakai baking powder sedikit 1 sendok teh Terus pakai tepungnya, saya pakai tepung segitiga biru Jangan lupa, kita siapkan air Yang kita gunakan untuk mencampur bumbu halus dengan ayamnya Mudah kan? Kita haluskan dulu ya Kita haluskan bumbu-bumbu tadi Ya, bumbu sudah halus Kita kasih air Sudah cukup Kita jadikan satu dengan ayamnya Biar bumbunya merasuk Kenapa ya, ini saya pakai kunir Ini saya pakai kunirnya Biar warna Nanti ketika kita goreng itu bisa kuning Biar cantik warnanya Ya, sudah campur Kita masukkan dulu ke dalam lemari pendingin Setelah nanti kita masukkan lemari pendingin Kita goreng Kita masukkan dulu kira-kira 1 jam Setelah dingin nanti kita goreng Ya sobat Setelah kita nunggu 1 jam Kita ambil dulu Kita ambil dulu ikannya dalam kulkas Kita lihat apakah sudah dingin Kelihatannya sudah dingin ya Ini sudah dingin Nah ini ikannya sudah Saya pegang sudah dingin Setelah ini kita pisahkan dulu ya Antara air sama Air sama ikannya Kita tiriskan dulu Ya, ayamnya sudah saya tiriskan Sudah kita pisahkan antara air sama Ini sama ayamnya Nah ini saya taruh sini dulu Ayamnya Setelah kita tiriskan Saya pergunakan lagi Untuk ini airnya Airnya saya pergunakan Sambil kita nunggu airnya jatuh Kita pisah Kita persiapkan untuk Minyaknya Kita panaskan Sambil nunggu Panas Kita persiapkan Ini ayamnya Kita taruh di Tepung terigu yang sudah kita siapkan tadi Jadi kita siapkan tadi Tepung terigu kita ambil Kira-kira seperempat Terus kita campur Dulu sama ini Bakin powder Satu sendok teh Kita campur Setelah kita aduk Kita ambil Ayamnya Kita taruh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam saja cukup Kita aduk ya Kita ulet-ulet Kita aduk Kita ulet-ulet Sambil diremas halus Jadi biar Tepungnya Menyatu Dengan Ayamnya Setelah menyatu Kita tiriskan dulu Sudah ya Setelah proses selanjutnya Kita masukkan Bumbu yang Kita pisah tadi Sama airnya Kita masukkan Kita tiriskan lagi Jadi kayak gini Nah setelah ini Kita masukkan lagi Ke tepung lagi Jadi kita masukkan Ke tepung Ke tepung lagi Biar meras Biar rasa gurihnya nanti Kerihnya Berasa Nah ini kita Aduk lagi Sambil kita remas Ini biar jatuh Ini biar jatuh Tepungnya Kita masukkan Ini sudah Minyaknya sudah panas Kita masukkan Ke dalam minyak Ini tepung Kita masukkan Ke dalam minyak Kita goreng Sampai kuning Keceklatan Ini sudah matang Lagi Wow Kerihkan Demikian Sobat semuanya Masa-masa kita Pagi hari ini Sudah matang Kentakinya Kerih Kerih Gurih Enak Dan bisa Dicoba Di rumah Jangan lupa Like Dan subscribe Dan saya tunggu Komennya Terima kasih Sampai jumpa